Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Alfian Riza Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan dulu ukuran-ukuran standar X-Banner Ini yang biasa umumnya dipakai, yaitu yang pertama Mini X-Banner yang berukuran 25x40 cm Yang kedua berukuran 60x120 cm Yang ketiga berukuran 60x160 cm Yang keempat yaitu berukuran 60x180 cm Sebenernya masih banyak ukuran yang lain, misalkan custom sendiri Tapi intinya itu X-Banner yaitu memanjang ke bawah seperti ini Oke langsung saja kita ke tutorial bagaimana cara membuat X-Banner ini Oke yang pertama kita akan membuat canvas X-Banner-nya terlebih dahulu Caranya kita bisa klik create new atau klik file terus klik new Nah mungkin beberapa orang ada yang asing dengan tampilannya Soalnya saya pakai Photoshop CC 2019 Tapi sebenarnya isinya sama saja dengan Photoshop versi di bawahnya Nah jadi pertama kita mungkin ganti dulu namanya Biar rapi saja tutorialnya X-Banner Nah ini mm kita ganti ke cm Lalu yang ukurannya saya pakai 60x120 cm Nah resolusinya kita ganti ke 72 Supaya pas ngedesain tidak nge-crash atau tidak berat lah misalnya Jadi saya pakai 72 resolusinya Lalu klik create Oke disini muncul canvas X-Banner-nya Nah setelah itu udah deh kita sudah bisa ngedesain X-Banner-nya Untuk yang pertama mungkin kita akan melakukan hal yang sederhana dulu Seperti meletakkan gambar ke dalam canvas ini Caranya cukup mudah Kita ke file directory yang berisikan foto atau gambar yang ingin kita masukkan Ya disini saya punya foto roti Dan ini ceritanya logo toko roti saya Ini sebagai contoh saja Nah ini langsung kita drag saja ke canvasnya Oke lalu letakkan enter Nah setelah itu cara memperbesar atau memperkecil gambar ini adalah gampang Kita menggunakan shortcut transform yaitu CTRL plus T Nah lalu kita drag saja Besar atau kecilin Mungkin sebagian photoshop ada yang seperti ini Nge-stretch seperti ini Nah itu solusinya gampang banget Kita tinggal tekan shift Lalu klik drag Udah Nanti dia bakalan proportional gambarnya Nah ini mungkin kalian bisa klik kanan Atur, scale, rotate, skew Mungkin kita ingin flip horizontal Nah supaya di flip gambarnya Kalau udah ya enter aja Nah mungkin kita mau memasukkan logo yang tadi Caranya sama tinggal di klik Drag ke canvasnya Ini kita bisa langsung atur Kita taruh tengah mungkin Kalau mau di besar atau kecilin Pencet tadi CTRL plus T Mau transform Kita kecilin lagi Oh iya Mungkin bagi kalian yang gak ada garis setengahnya Acuan garis setengah ini Kalian bisa buat di view Lalu pilih new guide Nah klik vertical Lalu ini kita ganti jadi 50% Oke Nah nanti dia muncul garis setengah Nah untuk menonaktifkan garis setengah ini Kalian bisa klik view Terus pilih show Lalu pilih guides Nah jadi garis setengahnya Hilang Kalau mau diaktifkan Klik view lagi Terus show Lalu guides Nah di explainer itu Pasti akan ada text ya Nah cara membuat text itu mudah banget Kita klik icon T Ini Lalu kita klik disini Nah kita bisa tulis apa aja Sembarang lah Promo Promo hari jumat Blah 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 segala macem Buat contoh aja Klik sembarang Nah Kalian bisa memperbesar Atau memperkecil textnya Ini di blok dulu Lalu Kalian disini nih Kalian bisa atur 24 PT Atau 72 Atau kalian bisa geser Ininya icon ini ke kanan Untuk memperbesar Kiri Untuk memperkecil Nah oke Kalian bisa atur Menggunakan move tool Nah selanjutnya Saya ingin memberikan contoh XBanner yang sudah saya buat Dengan gambar dan logonya yang sama Seperti ini Saya buka dulu Nah ini saya drag Nah seperti ini contohnya Ya mungkin tutorial ini Kita sudah mengetahui Cara membuat Ukuran XBanner Terus cara menambahkan text Dan memasukkan gambar Atau logo Ke XBanner ini Mungkin kalau ada yang bingung Bisa ditanya ke saya Dan mungkin Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Rautullah Yurkatu Support terus channelku Dengan cara like Share Dan subscribe Thank you Terima kasih sudah menonton